Intro Seorang pria di Kabupaten Lahat harus meringkuk di penjara setelah menikam istrinya sendiri yang berinisial LM 30 tahun hingga tewas. Adalah Agus 35 tahun pelaku pembunuhan yang terjadi di Bengkurat, Pagar Agung, Minggu 17 April 2022, sekitar jam 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kapolres Lahat AKBP Eko Sumarianto melalui kasupsi Penmas Humas Aibtu Lispono mengatakan kasus tersebut berawal dari cekcok di antara keduanya. Berawal dari Agus yang datang menemui Lilis yang saat itu berada di rumah saudaranya, namun keduanya terlibat cekcok mulut hingga berujung permintaan cerai dari korban. Tak terima, Agus malah marah dan menikam korban berulang kali. Akibatnya korban tewas di tempat dengan lima luka tikaman di dada dan punggungnya serta luka robek di kelopak mata serta lengan tangan kanannya. Setelah melakukan tindakan tersebut, Agus langsung menyerahkan dirinya ke Mapol Sekota Lahat. Saat ini pelaku Agus beserta barang bukti saat ini sudah diamankan Satras Krimpolres Lahat guna proses penyidikan lebih lanjut. Motif laku sendiri karena emosi setelah korban meminta cerai kepadanya.